Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ketua PFI dan Sekjek PFI, kemudian Dewan Penyantung PFI dan para satwa webinar yang kami hormati. Jadi, pada kesempatan ini, webinar PFI seri kedua dengan tema regulasi dan status terkini penyakit penting tanah masyarakat kegunaan dan perhormat kultura. Pada hari ini, kita akan mengundang lima narasumber. Yang pertama, mungkin ditampilkan Bapak Doktor Insinyur Abu Umayah, Ketua FI Komdas Musa. Mohon ditampilkan profilnya. ...1958, S1 dari S3, M82, kemudian Pasca Sarjana dari Gajah Mada pada tahun 1952 dan S3 diselesaikan di IPB tahun 2004. Fokus riset, pengelolaan penyakit tanah panah. Pada kali ini, akan menyampaikan satu judul regulasi dan pengelolaan penyakit penting pada perkembangan dan perhormat kultura di Sumatera Selatan. Mungkin untuk menyingkat waktu, saya kira langsung ke Bapak Doktor Insinyur Abu Umayah untuk dapat menyampaikan. selama 12 menit, kemudian nanti dilanjutkan dengan narasumber berikutnya. Silahkan Pak Abu Umayah. Terima kasih kepada Bapak Doktor, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Disini menyiapkan ini bersama teman-teman dibantu oleh Suhandi, kemudian Priwirwani dan Busna. Kemudian lanjut. Secara profesional itu diperkuat dengan impresi nomor 3 tahun 1986, itu tentang peningkatan pengendanaan mawaran joklas. Dan prinsipnya itu berlaku untuk komoditas lainnya. Kemudian berikutnya yang berdasarkan kita adalah undang-undang RI nomor 12 tahun 1982 tentang sistem budaya tanaman. Disitu 2020 dijelaskan bahwa perlindungan tanaman itu dengan sistem perhatian, sedangkan kegiatannya itu melalui 3 kegiatan pokoknya, pencegahan OPT, pengendalian OPT, dan eradikasi OPT. Kemudian PP-nya tahun 1960, nomor 6 tahun 1995 tentang perlindungan tanaman, juga sejalan dengan undang-undang ini yaitu Pasal 2 mengatakan bahwa perlindungan tanaman dirasanakan pada masa peratanam, masa perlindungan tanaman, dan masa pasca panen. Perlindungan tanaman itu dengan pengendalian tanaman menerapkan pengendalian nama termadu, dengan tindakan yang adalah pencegahan OPT, pengendalian OPT, dan eradikasi OPT. Kemudian diregulasi yang berkaitan dengan perlindungan makalah saya ini adalah, berikutnya adalah tentang karantina. Jadi undang-undang karantina yang baru yaitu nomor 21 tahun 2007, bahwa karantina itu adalah sistem pencegahan masuk, keluar, dan pencegahannya OPT. Jadi saya keluarkan sini kata-kata untuk revolusi pandangan ikan, saya ambil OPT saja. Kemudian, revolusi yang berikutnya yang berkenaan dengan persidikannya adalah permentan nomor 31 tahun 2015 tentang OPT. Itu dijelaskan, jenis OPT golongan A1 dan golongan A2, kategori A1 dan kategori A2. Lanjut. Lanjut, Mas. Untuk pengelolaan penyakit tanaman, kita ketahui, merasakan regulasi tadi, bahwa kalau kita menggunakan kartu lain dari pengelolaan itu dikenal dengan kata manajemen. Di dalam ilmu manajemen, bahwa definisi secara harbiah, adalah semua kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Mengapa saya kebutuhan di sini? Karena banyak seluruh yang diperlaksana, berserta pemanfaatan fungsi lain untuk mencapai sasaran yang tersebut. Nah, kegiatan ini meriputi planning organisasi dan kontrolin. Kontrolin ada pengelolaan. Jadi kalau kita lihat kegiatan dari fungsi manajemen ini bahwa sesuai dengan regulasi tadi, EPI Noor 6 itu, mengatakan bahwa dia terintegrasi dengan sistem produksi karena dia harus ditangani mulai dari perah 6 sampai baca panen. Jadi ini sangat berguna. Nah, itulah saya mengatakan bahwa di sini menggunakan kartu pengelolaan. Pengelolaan jauh lebih tepat kalau kita gunakan karena kita menangani penyakit ini menggunakan. Sejak mulai perah tanaman. Di dalam pengelolaan penyakit tanaman, kita kenal ada 6 angka dan pokok yang harus kita lalui yaitu pertama tentang identifikasi penyakit tanaman. Jadi kita harus melalui yaitu penyakitnya apa, bagaimana cara dia menyebar, bagaimana cara dia bertahan, bagaimana cara dia menginfeksi. Yang ini kita belajar minimal, kita harus mengetahui kalau ada data lengkap adalah tentang bioekologi dari penyakit tersebut. Jadi dalam identifikasi kita harus sudah jelas mendapatkan data ini. Jadi data ini sudah kita ketahui untuk kita bisa mengelolah dengan baik nanti. Kemudian menentukan yang berikutnya adalah batas ini pengelolaan agroekosistim. Jadi kita harus menentukan agroekosistim, misalnya satu kebun atau suatu wilayah. Ya, sebagai tempat pengelolaan yang kita lakukan. Kemudian berikutnya ada strategi pengelolaan. Strategi pengelolaan kita tentukan. Ya, kita masuk. Berikutnya, pengekonomi. Kemudian monitoring penyakit pengelolaan. Strategi pengelolaan itu disusun dengan menggunakan musik epidemiologi yang sudah kita kenal di dalam kita mempelajari teorinya yaitu ada dua monosikrik, model monosikrik dan model polisikrik. Seperti yang itu. Jadi monosikrik itu sama dengan XT, sama dengan QRT, sama dengan XT, sama dengan PRT. Jadi jumlah tanaman sakit yang ada itu sangat dipengaruhi oleh imugulum awal, kecepatan pertambahan penyakit, dan waktu. Nah, strateginya adalah, ini dianjurkan dari kedua model tersebut, strateginya dianjurkan adalah untuk pengelolaan penyakit yang monosikrik. itu lebih efisien dengan menekan Q atau XT. Penyakit polisik, dengan menekan X10 dan R. Kemudian, taktik pengelolaannya itu tetap kita mengikuti, tetap disana seperti yang ada institusi, pengundaran, eradikasi, proteksi, resistensi, dan terapi. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi selain sebelumnya menjelaskan bahwa patogen, jadi untuk kita mengurangi, mengurangi jumlah nukulum itu kita hadapi dengan dua, pertama dua kegenan pokok, yaitu patogen dan tanaman. Jadi penyebaran patogen itu harus dicegah, eksklusi, kemudian patogen yang berpaham, itu harus diusulakan, nanti dikurangi. Kalau bisa dihasilkan sampai habis, jadi bersih. Jadi patogen itu harus diperadikasi. Jadi kegiatan ini bisa menekan jumlah nukulum. Kemudian untuk kita menekan air itu terutama untuk penularan itu, jadi penularan penyakit itu harus dihindari. Jadi lingkungan yang mendukung penularan itu harus kita hindari. Sedangkan untuk resesi itu kita bisa melakukan perawatan, misalnya dikiritan masyarakat, sirawat, kemudian penetrasi kita lindungi, kita cegah, kita lindungi, kemudian untuk melawan infeksi kita menggunakan paritas yang risiko. Jadi maksud dari selanjutnya. Berikut. Nah, saya contohkan untuk penyakit tanaman pergumunan, yaitu pertama adalah penyakit pada tanaman karet. Jadi kita katakan bahwa penyakitnya penting tanaman karet, sekarang ini antaranya adalah, ini yang di Sumatera Selatan, itu ada jamur akar putih, jamur akar merah, soplat, akar berbau, akar hitam, pusu elekofasidium, moldirot kanker. Sedangkan kalau kita lihat dari daftar ini, ringkas di bawah, yang penting itu saya beri warna kuning, yaitu jamur akar putih, kas, kemudian gugur daun oidium, kualitas ceriko, dan gugur daun yang baru ini adalah festival lotiopsis. Mas Eko, lanjut. Sampai jumpa di video selanjutnya. pada karet. Nah ini, jadi, ini penyakit yang merahkan putih, jadi ada kejahatan saun, bisa jelasin yang bertanya, kemudian dua dari yang merahkan putih ini. Next. Ini penyakit kering alur saun. Jadi kita lihat, tanaman karet itu batangnya, kering, jadi tidak mengalir, mengalir batang latex sama sekali, sedangkan di sebelah gambar, pengendalian yang dilakukan. Next. Nah, ini penyakit daun yang penting, terutama oidium, karena sumber infeksi yang selalu ada di kebun, dan satu lagi gugur daun, protokol terhikum, sebelah kanan. Jadi, gijalah seperti ini, yang sering tampak. Nah, ini penyakit yang baru, relatif baru, jadi 2018, mulai kedatangan kata kebun, ada berjalan ke penyakit ini, kemudian pada tahun 2018, ini gencar, pusat penelitian menelitinya, melakukan agak penyakit bubur daun, pestolori, jalan seperti ini, menyebabkan bubur daun, sepanjang terus masih, nah ini penyakit bubur daun Amerika Selatan, ini termasuk oposite 1, golongan 1, jadi, jadi, permintaan, tanam 31, termasuk oposite 1, golongan 1, pengelola penyakit karet, jadi, dari semuanya, kita bisa, katakanlah, buat suatu model singkat sedikit, bahwa pengelola penyakit karet, itu, terutama, kepada penyakit yang berangkat putih, adalah penyakit yang sangat penting, pada tanaman karet, dengan tipe, manusiklik, kegiatan sanitasi, sumberinukurung, dengan melakukan pembongkaran tumbuh dan sisa akar tanaman secara mekanis, dan peracunan tumbuh, dapat menekan, U atau X norm, perawatan tanah, dengan penyakit tanam penutup tanah, dan meningkatkan jumlah mikrobat tanah, yang membantu pelapukan tumbuh dan sisa akar, antagonis, begitu juga dengan penggunaan belerang, tindakan ini bisa berpengaruh pada, U atau X norm, penggunaan bantangan resisten, dapat menekan, U atau X norm, kemudian, penyakit kas, adalah penyakit isi, jadi tidak, antar tanaman, hanya menyebabkan ke kulit, bagian kulit yang lainnya, badan separuh, ke batang tersebut, akibat penyakit depan ini, penyakit depan yang terlalu sering, desa dari penggunaan bahan perangsang, kegiatan, mengurangi perkuensi sadap, dan pemakaian bahan perangsang, terutama pada kulit, melakukan penggunaan kulit, yang dikudi dengan pemberian pokok istra, dapat menyebabkan, penyakit itu, adalah penyakit gugur awid, dan gugur, dengan penyakit, epidemiknya paling seperti, penyakit ini, menyerang tanaman gaya, baik, dan kumun entres, walaupun tanaman muda, tanaman menghasilkan, juga tanaman menghasilkan, penyakit ini, menyerang semua jenis, seluruh, rekomendasi, dan penyebabannya, sangat cepat, yang menyebabkan, penggunaan, secara terus menerus, jadi, untuk melikuni, penyakit ini, obatan dan perusahaan, itu dapat menyebabkan, ekstremal R, kemudian, tindakan sanitasi, itu dapat menyebabkan, ekstremal, golongan 1, obetika asap, obetika ini, ke dalam wilayah NKRI, dengan, karantina, jadi, sangat bermadu, terhadap ekstremal, berikutnya, next, penyakit, pada kelapa sawit, jadi, kalau kita lihat, dari, penyakit yang ada, pada kelapa sawit, yang sangat penting adalah, penyakit busuk pangkal-pangkal, diserahkan oleh, jamur, penalderma, bonilense, kemudian, penyakit K1, yang kita sakun, kita masuk, kemasukan ke dalam kita, makanya, kita wakti-wakti, di sini adalah, yang harus kita, katakanlah, hati-hati, jangan sampai masuk, adalah penyakit pasukan, waril-waril, itu pusat, yang diserahkan oleh, jamur, basalium, proses forum, permasa misal, LID, jadi kalau kita lihat, gambarnya, jadi sebelahnya, ada gambar gejala, pada tanaman, TBM, apa tanaman, menghasilkan, kemudian gejala, pada kondisi, pada tanaman, yang terserang parang, ada gejala, pada bagian atas batang, bagian tengah batang, kemudian, yang pada panggap batang, di sebelahkan, ini menunjukkan, buah dari, jamur, dan udara mahir, ini merupakan, kata kena di, penting, halangan, pekebun sawit, di, semantar, ini sudah mulai, ke arah generasi kedua, yang, yang, yang kita, takuti, jangan sampai masuk adalah, penyakit, di, ini, yang diselitakan oleh, pesatasi masyarakat, LIDIS, ini adalah, satu, golongan satu, jadi gejala seperti ini, jadi menyuapkan, busuk pada bagian pembungu, yang, kita khawatirkan, jangan sampai masuk, next, nah, pengelolaannya adalah, penyakit, 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 penyakit tanaman, dan penyakit, busuk panang-panang, yang disebutkan oleh, derma, dengan, epidemi monositik, nah, melakukan, penyakit, penyakit sanitasi, seperti, membongkar, mengeluarkan, balang, dari, dari, membajak, menggaru, menggaru, tangan, dan menipu, sehingga, tidak pernah ya, belum, sebetulnya, 2019, kita kasih penawaran, tidak pernah, tidak pernah, tidak pernah, penyakit tanaman, internasi ketiga, ke atas, pembuatan, lupakan tanam besar, dengan penambahan, tanpos, dan, antagonis, trikonen, itu sangat berpengaruh, terlalu, di, atau, X, dan R. Penggunaan, dan tanaman, yang moderat, atau, atau, koharan, dapat mendekati, di, atau, X, dan R. kemudian, dapat mencegah, kemudian, antar tanaman, kemudian, ini dapat, kemudian, diselakon oleh, Jaman, Berserium, Aksesuara, memformasi, Berseriasi, merupakan, BKK 1, gulungan sakit, ini menurut, permintaan, 312-1514, yaitu, organisasi, pengalaman, pengalaman karantina, yang belum terdapat, di dalam, wilayah negara, Indonesia, negari, yang tidak dapat, dibebaskan, dari media pembawa, dengan cara perlakuan, kegiatan penyakit, ketika, ke dalam, RI, karantina, sangat berdengar, pada, U, HP, berikut, jadi, penyakit, penyakit, seperti, di dalam tabel, jadi, siang, ini, lakukan, perpailan, ada dua penyakit, jadi, tanaman, dupu, ini, 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 tanaman dupu, dupu kita sekarang, begitu juga, di sebelah kanan ini, jadi, tanaman, tanaman ini, hampir, kita bingung, antara daun dupu, dengan daun benalu, yang parah itu, hampir, semua tanaman itu, dikumpulkan benalu, tapi, bapaknya adalah dupu, jadi, sangat, serius, pengaruh benalu, pada kebun, dupu, dari selatan, next, lagi, nah, untuk pengelolaan penyakit, matiran, tinggal berupakan penyakit, yang penting, pada tanaman dupu, di sana selatan, di sana selatan, diserahkan oleh, oleh, Dutra Dibudia, SPP, yang belum menentukan spesiesnya, dengan tipik epidemic, positif, melakukan pembunuhan, perutama menggunakan, pukuh ayati, dan, para tanaman sakit, dapat bermuat, ini, kebun, 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 lalu, menurutnya, yang berikutnya, yang kedua, melalui oleh burung makan biji benar jadi kalau kita bisa menggantikan burung kita melakukan pemangkasan kita akan menekan nah kita buat buku ini adalah terkenal dengan nama Duku Kalembang dan ini sangat berbeda sebagai komoditas petanian yang akan ekspor karena itulah kesihatan untuk kelengkapan dokumen ekspor buku tersebut mendatang saya kira itu maaf saya gak menyampaikan ini terima kasih wassalamualaikum dan saya kembali kembali terima kasih terima kasih selamat menikmati